Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dari media di Kuningan. Perkenalkan nama saya Sukiono dari Bandel Sidoarjo. Jadi saya jauh-jauh datang dari Surabaya, dari Sidoarjo ke Kuningan ini dalam rangka menyampaikan hak jawab atau klarifikasi atas berita di media online di Kuningan Mas. Ini yang tanda kutip mendeskritikan, menurutkan, dan merugikan perusahaan kami. Jadi ada beberapa klausul yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pertemuan spesial di Pak Miki M. Kemudian yang kedua penyedia barang jasa yang kalah. Yang ketiga pertemuan sekaligus dua pengusaha. Yang keempat pemenang lelang di DKI. Jadi materi itu yang kita keberatan kalau lain-lain, yang lain-lain isinya kita tidak mau mengutik. Karena itu istilahnya haknya dari teman-teman wartawan yang menulis di Kuningan Mas tersebut. Tapi yang terkait dengan kita, makanya kita sampaikan untuk hak jawab. Yang pertama, bahwasannya memang terjadi pertemuan di Pak Miki M. Tetapi pertemuan ini dalam foto saya tidak tahu. Dalam foto yang ditayangkan di media Kuningan Mas itu saya tidak tahu. Yang jelas memang saya bertemu dengan Pak Bupati, dengan Pak Kadisu, dengan Pak Tito. Waktu itu memang dikenalkan. Jadi saya punya teman namanya Mas Ibnu Kurniawan. Mas Ibnu ini punya teman Mas Alan Sugiri. Nah ini yang dari Kuningan ya, Mas Ibnu ini dari Solo. Karena di sirup itu ada informasi rencana pengadaan di Kuningan terkait PJU yang lumayan besar. Karena kita juga pemain dan pabrikan, sehingga tertrek. Sehingga dikenalkanlah saya dengan Mas Ibnu dan Mas Alan ini di sana. Istilahnya kita memperkenalkan diri, bahasa ini silatulohim, ikhtiar. Saya menyampaikan kepada Pak Bupati gambaran tentang PJU yang baik. Beliau-nya respon banget. Kemudian juga mengenalkan langsung yang mengenalkan Pak Mutovik, Selaku Kadisu, Pak Tito, Selaku Kabup, UKPBJ itu juga Pak Buati. Sehingga cerita beliau-nya tertarik mau, istilahnya, berkunjung ke Surabaya untuk melihat proses produksi lampu yang berkualitas dalam hal ini bundle punya kita dan pabrikan tiang. Tapi ya mungkin karena kesibukan bio dan lain sebagainya, rencana tersebut tidak terjadi. Di dalam pertemuan tersebut memang hadir Mas Alan sama Pak Ibnu tadi, tapi beliau-nya di luar. Itu yang kondisi sebenarnya. Itu kalau tidak salah jam 2 siang, tanggal, kalau tidak salah tanggal 2 Maret 2023 di Bakmi GM Mangga 2 Square. Ya pertemuan singkat ya, paling lama itu 30 menit lah waktu itu. Nah kita Pak Bupati makan dengan tamu yang lain yang ada di sini nih, saya enggak tahu orangnya ada waktu itu ini. Tapi kan publik kita enggak tahu siapa beliau-nya. Tapi saat itu beliau-nya makan dan saya waktu ketemu itu juga sambil makan bakmi. Selanjutnya selesai kita enggak tahu, cuman ada istilahnya waktu itu harapan Pak Bupati ingin meninjau pabrik tiang dan lampu di Surabaya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kaitannya dengan kita di statement itu adalah biaya yang kalah. Kalah dari mana? Ya, jadi dalam proses satu lelang itu macam-macam rentetanya. Kalau e-katalog tidak ada lelang. Penyedia itu masuk di etalase e-katalog, pengguna tinggal milih sesuai dengan ininya. Sehingga kalau statement kita terkesan di berita itu kita biaya yang kalah karena komitmennya ini dasarnya apa? Ya, jadi pertemuan dengan Pak Bupati itu enggak ada. Ngomong komitmen dan sebagainya. Kita spek aja tidak tahu. Terus kemudian volume juga enggak tahu. Durasi juga enggak tahu. Mana ngomong komitmen dan sebagainya. Ini salah besar. Dan dengan termasuk yang penulis ini yang mengatakan itu Pak Dadang Abdullah atau siapa itu saya enggak tahu. Enggak kenal. Ya, enggak kenal. Ya, itu-itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian saya ya kenalnya kalau Mas Alan itu dari Kuningan ya baru saat di Bakmi GM itu sekali bertemu. Setelah itu memang ada orang Kuningan namanya Pak Uha Juana itu ngebel lewat ngeliat di web kita, web bundle lighting. Diterima oleh marketing kita, kemudian laporan ke kita bahwasannya ada orang Kuningan yang mau visit ke pabrik. Ya, saya pikir masih ada kaitannya dengan Pak Bupati dan sebagainya. Ya, kita welcome aja kepada siapapun karena konsep marketing kan begitu, ya seluas-luasnya. Kurang lebih dua kali Pak Uha Juana ini datang ke pabrik dan kita temui, kita jelaskan proses produksi dan sebagainya. Dan kita sampaikan bahwasannya memang produk kita ini produk yang berkualitas sesuai dengan regulasi TKDN, SNI. Dan memang proses produksinya itu jelas di pabrik. Itu salah satu, salah satu keunggulan di kami, kita tonjolkan memang. Setelah itu gak ada, gak ada istilahnya komitmen apa-apa. Jadi, itu yang terkait dengan istilahnya orang Kuningan, saya gak kenal, siapapun gak kenal. Kenal Pak Bupati ya baru pertama kali itu, kenal Pak Bupati ya baru pertama kali itu, Pak Tito juga saat itu. Makanya ada dua pengusaha yang ini, pengusaha yang mana? Ya, coba kalau diterima ke atas belakang koto itu kan juga ada yang lain-lain itu, ada pengunjung yang lain. Jadi, rame tempatnya. Gak mungkin lah apa kita ngomong komitmen dan ini apa istilahnya tidak memungkinkan, sangat tidak memungkinkan. Belum ada apa-apa komitmen ini janggal. Termasuk, kita tadi biar yang kalah-kalah dari mana kita, gak ada. Jadi, kita, saya pun pertama kali ke Kuningan ini. Jadi, gak ada tim kita yang ke Kuningan dan di sebagainya gak ada presentasi, gak ada. Saya baru kali ini, saya klarifikasi itu. Terus kemudian, yang paling pokok dalam satu proses ini, kami tidak mau terbawa-bawa dalam apa, istilahnya jendak pribadi, urusan pribadi, yang terkait dengan ujung-ujungan konflik of interest ya, dan fitnah. Ini, siapapun kalau ada fitnah, saya gak terima. Ini, ini, klarifikasi ini karena saya menganggap berita itu fitnah. Termasuk merugikan kami dari Bandel Lighting. Kita bekerja di Ketenagal Istrikan sudah 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Dan kemudian di Lighting, di Iluminasi ini, kita sudah kurang lebih 20 tahun. Kita alumni di Sipur Pilip ini sudah 15 tahunan kita ini. Jadi, kalau untuk Lighting, Electrical, kita sudah, sudah, apa istilahnya, asam garamnya sudah kita, ini kan semua. Level kita sudah level IPC kalau di rekanan. Jadi, sudah bisa merencanakan, mendesain, mengerjakan, supply, commissioning, dan sebagainya. Jadi, itu yang paling pokok. Kemudian, selanjutnya, terkait dengan berita kita menang di DKI. DKI, iya memang. Jadi, DKI itu terkait dengan proses pemilihan vendor penyedia jasa di e-katalog. Itu luar biasa ketatnya. Ya, memang dari sekian, mungkin dari 46, 48-an penyedia lampu, itu diseleksi tinggal 9, termasuk produk kita. Ya, jadi, memang kisih-kisih penilaian, penilaian, apa, vendor itu ya harusnya seperti itu. Ada regulasinya TKDN, ya memang Pak Presiden itu getol banget untuk TKDN, SNI, ISO, kemudian ketersediaan produk, proses produksi, dan sebagainya, dilihat. Termasuk nanti ada kalau misalnya di DKI, semat sistem itu, kompatibel nggak produk ini dengan produk lain? Termasuk punya kita, ya, salah satunya di antara yang dipilih. Itu kan berarti terbaik. Ini, ini referensi ini. Jadi, kalau kita, apa, menang atas pekerjaan pengadaan lampu di DKI, dan sebagainya, itu memang produk kita, kualitas produk kita memang kompeten. Gitu. Jadi, secara umum itu yang perlu kami sampaikan, kami klarifikasi. Para pihak yang tidak berkenan dengan klarifikasinya, silakan ketemu dengan saya. Kita duduk bersama, apa yang mau diindikan. Ya, jadi monggo yang pihak-pihak yang merasa menyudutkan kita dan seakan-akan kita ini, monggo ketemu saya. Saya siap 24 jam untuk klarifikasi dan melateni atau istilahnya mengikuti untuk klarifikasi supaya berita ini benar dan tidak berunsur ke fitna. Kurang lebihnya itu dari kita, kita sampaikan nanti kepada kawan-kawan media, kalau misalnya ingin bertanya atau menggali lebih jawab, kami siap. Untuk sementara kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.